Intro Satu tahun menjalin asmara, Shanas Sadika dan JJ Govinda akhirnya menggelar acara lamaran kemarin. Bertempati kediaman Rafi yang ada di kawasan Andara, Jakarta Selatan, suasana lamaran yang dihadiri kalangan terbatas diwarnaikah kerapan dan kehangatan. Dan Shanas yang tampil begitu cantik membuat JJ terhabis-habisnya melainkan lirikan ke arah sang pujian hati sepanjang acara. Biasa cantiknya. Nanas boleh berdiri dulu sedetan sayang. JJ bentar ini Nanas ya. Lebih cantik? Ah, kami boleh tepuk tangan dibersangkannya Mama Farida ya sayang ya. Diawali dengan ucapan Pesmalah, jincin ini tepuknya adalah bulat. Kemudian juga terbuat dari pohon dipegang dulu, Bu Amin. Diawali dengan ucapan Pesmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengalui bacaan rumah tangga yang habis. Allah SWT dan kemudahan keberkahan. Ya pasti lega, seneng, bahagia, haru, tegel, cowok. Ya seneng lah pasti bahagia. Ya ngerasa cocok, udah kelop juga. Ya udahlah. Apa namanya, mungkin jodohnya gitu. Karena akan, apa ya, daripada diambil orang. Namun di tengah kebahagiaan Shanas dan JJ, kisah lain di bawah Raffi yang kemarin tak hanya sebagai kakak sulung, tapi juga pengganti sang ayah yang sudah tiada. Benarkah Shanas hampir dibuat menangis oleh Raffi karena keuselian Raffi yang berulang kali menggoda Shanas ketika sedang dirias. Terima kasih telah menonton. Sering menggoda Shanas di saat persiapan lamaran, namun suasana hati Raffi rupanya bergejolak. Perubahan Raffi yang biasanya ramai dan suka bercanda itu terlihat di saat Shanas dan JJ asik berfoto dengan para tamu sementara Raffi tampak menyendiri dengan raut muka sedih. Benarkah Raffi sedih? Karena adik bungsu satu-satunya yang dimanjo dalam keluarga tak lama lagi akan segera menjadi milik pria lain. Karena dia yang paling kecil, paling bontot, jadi paling di anak bungsukan ya para saya nggak percaya aja gitu. Tapi ya kan JJ juga udah lebih dewasa, lebih matang, yang mudah-mudahan bisa lebih ngomong Shanas. Dia mah bercanda terus, dia mah dari sebelum acara juga. Mungkin sebenarnya itu menutupi kegerogian dia ya. Sebagai kakak sulung, wajar jika ada kesedihan dipendam di hatinya. Betapa tidak Shanas yang manja akan segera menikah rencananya pada tanggal 21 April 2018 mendatang di Lembang, Bandung. Namun tak hanya itu, Shanas yang dulu lebih banyak tinggal di Bandung justru dibawa Raffi dan diperkenalkan ke dunia selebriti. Dan sebagai kakak sulung sekaligus pengganti ayah, semua tanggung jawab itu akan segera dilepas Raffi dan diberikan kepada pria lain yaitu JJ. Lalu seperti apa petua Raffi hingga Amikanita dan Nisha Ahmad kepada Shanas si bungsu yang dikenal manja. Jangan sering-sering berantem, Shanas juga jangan cengeng-cengeng. Tidurnya ya harus udah mulai pisah dari mama Ami, udah harus bisa tidur sendiri. Sesudahnya ya mudah-mudahan nanti pas resepsinya semua lancar, terus manasnya juga nanti sebagai seorang istri bisa menjadi istri yang baik lah, bisa menghormati suaminya. Abisnya sama aja sih kayak gitu juga, sama supaya bisa lebih dewasa lah jadi nanti seorang istri gimana. Ya gak boleh manja lagi, bentar lagi kan menikah. Ya banyak lah mejangan, mejangan. Gak apa-apa sih kalau itu namanya sifat ya, mungkin anak bungsu kan. Saya juga anak bungsu, pasti ada manja-manjanya. Siap menikah April mendatang, kisah cinta Shanas dan JJ memang manis. Bertemu pertama kalinya saat acara ulang tahun intens yang kelima di Purwakarta, Jawa Barat, cinta pun mulai bersemi. Dan setelah saling meyakini, Shanas Sadika dilamar JJ di Danau Como, Italia saat keduanya berlibur ke Eropa. Tapi seperti apa momen manis pertemuan Shanas dan JJ di acara ulang tahun intens? Kau ajaib, bagiku engkau ajaib, bersinar bagai mentari, menyenari gue. Aku lagunya Govinda mah keren-keren dari, yang ini juga aku suka ya. Siapa yang pantas, yang bisa kuandalkan, bukan perempuan. Abis ini tukeran WhatsApp. Oh gak ya? Waduh, waduh. Iya ketemunya sih gak sengaja, di Purwakarta, itu pertama kali. Mungkin sebelumnya juga perlu ketemu ya. Cuman gak engeh lah gitu. Jadi ketemu di Purwakarta tuh acara ulang tahun intens. Yaudah pertama kali sih ketemu disitu, dan itu juga gak kenal. Gak ngobrol bahkan, gak ngobrol. Aku disitu cuma kenalan sama ade doang. Jadi ngobrolnya cuma sama ade. Terus kalau sama ade itu gak ngobrol ya. Cuman kenalan doang. Tapi udah gitu. Seneng banget buat Syahnas, congratulations buat Syahnas, buat JJ, buat Arafi, gak boleh jutek-jutek lagi sama ade-nya ya. Sama Syahnas itu udah mau diambil loh sama orang lain. Disayang-sayang dulu sebelum bulan April, supaya puas-puasin dulu sama Syahnas. Ya doain ya buat Syahnas sama JJ sampai April 21, 21 April 2018, benar-benar lancar semua. Wah, manis banget ya kisah mereka berdua. Sekali lagi Intens mengucapkan congratulations untuk Syahnas dan JJ. Semoga semua rencana kedepannya makin dilancarkan. Amin. Nah pemirsa sesaat lagi akan hadir nih, aktor terkenal langsung dari studio Intens. Pemirsa pasti tau dong sosok Kang Akum di sinetron dunia terbalik. Tapi apa ya yang membuat Kang Akum atau yang memiliki nama asli Agus Kunchoro ini terpilih sebagai Inspiring Artis 2017 versi Intens? Dan selain menginspirasi nih pemirsa, kabarnya Kang Akum ini memiliki masa lalu yang gelap. Waduh, seperti apa ya? Penasaran kan? Kisahnya akan hadir sesaat lagi. Saksikan terus Intens. Kisah. .